Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini, kita akan belajar video tutorial riset dan ganti password akun TP Portal. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas riset dan ganti password TP Portal yang disampaikan dalam menu bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai perkembangan ketentuan perpajakan dan proses pengembangan sistem. Silakan ketik halaman TP Portal di laman peramban atau browser. Klik tombol reset password. Inilah tampilan awal setelah klik menu reset password. Masukkan NIC atau NPWP 16 digit, klik look up, pilih identifikasi kontak. Kawan pajak bisa memilih email atau nomor handphone. Bagi wajib pajak yang terdaftar di DJP Online, masukkan email yang terdaftar pada DJP Online. Untuk yang baru terdaftar, masukkan email yang dicantumkan pada saat registrasi Cortex. Klik tombol Send. Jika memilih reset password melalui nomor handphone, pada identifikasi kontak, klik nomor handphone. Masukkan nomor yang didaftarkan pada saat registrasi Cortex. Klik tombol Send. Cek email kawan pajak yang digunakan pada saat proses registrasi atau pendaftaran akun wajib pajak. Jika tidak muncul di kolom Surat Masuk, bisa dicek di kolom Spam. Klik tautan yang terdapat dalam email. Jika memilih reset melalui nomor handphone, cek pada menu pesan masuk di nomor yang dicantumkan saat registrasi. Klik tautan yang dikirim di dalam pesan. Setelah klik tautan, kawan pajak akan diarahkan ke laman reset password. Buat password baru dengan ketentuan minimal 8 karakter, terdiri dari minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Tulis ulang password yang dibuat. Masukkan kode CAPTCHA yang muncul. Klik tombol Save. Masuk kembali di halaman TP Portal dengan menggunakan username dan password baru yang telah dibuat. Klik Login. Selain reset password, kawan pajak dapat mengubah password secara mandiri. Dari halaman utama TP Portal, klik menu Access Management. Pilih Change Password. Di halaman ganti password, masukkan password yang lama, kemudian buat password yang baru. Dengan ketentuan minimal 8 karakter, terdiri dari minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Tulis ulang password baru yang telah dibuat. Klik Change Password. Pastikan muncul notifikasi sukses. Masuk kembali di halaman TP Portal dengan menggunakan username dan password baru yang telah dibuat. Klik Login. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1-500-200. Subscribe channel Youtube Dijen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak kuat APBN Sehat.